Intro Ya salam jumpa pemirsa Saya Samsu kembali hadir menemani Anda Satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan Setitik pencerahan kali ini sebenarnya masih lanjutan dari episode yang lalu Karena memang setitik pencerahan ini benar-benar memanfaatkan waktu Karena belianya Bande Dhammasubu ini mumpung hadir di Kota Malang Itulah sebabnya kami dari tim setitik pencerahan memberikan satu suguan kepada pemirsa Tentang apa saja yang ada fenomena apa saja yang ada yang sekarang kita hadapi untuk Acara setitik pencerahan ini Bande Dhammasubu masih hadir di tengah-tengah kita Bande juga Kirianto masih hadir juga di tengah-tengah kita Nah seperti biasanya pemirsa nanti sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh pada saat ini Saya akan kami bertiga ini nanti akan berbincang-bincang tentang pedoman hidup Pedoman hidup ini rupa-rupanya ya Kita ini kadang-kadang juga bingung dengan pedoman hidupnya sendiri Itulah sebabnya kita berbincangkan pada saat ini Dan sebelum kita berbincang-bincang seperti biasanya Kita hening sejenak dengan satu tembang berikut Kalau kita berbincang sehingmengi Tak kehayu Lupu-tahin loro Lupu-tahs bilai kape Cinsetan tatan purun Paneluan tanono wani Miwah panggawe Allah Gunane wong luput Genia teman tertoh Malinga dota nono ngarah ringmami Guno duduk pan Seherano Ya pemirsa kita lanjutkan Bincang-bincang kita tentang Pedoman hidup Nah ini bantai kalau kita berbicara pedoman hidup Ini sebetulnya negara itu juga punya pedoman hidup Tetapi setidaknya Untuk diri kita sendiri Pedoman hidupnya itu apa Banti Ya Jadi Ada beberapa Idiom Kalau yang lalu Kita kan pernah mendengar Kalau sesuahlahnya Para petua itu Namanya Teken Tekun tekan Nah itu kalau dari sang Buddha Namanya tekun teliti telaten Kanti Paramang Tapu Titika Jadi untuk menuju kesampaian Menuju ke sucian Menuju ke Apa Kesempurnaan itu Dibutuhkan Teken Tekun tekan Tekun teliti telaten Bentuknya sabar Lalu ada lagi Kira-kira abad pertengahan Di antara orang tua-tua kita Bungu rekuwi Yanono ngulakwali e jaman Gundela muopo Nah Sekarang sudah terjawab Untuk anak-anak di era masa kini Anak-anak pada generasi Z Masa kini Nekono wulakwali e jaman Oko Gundela mu Kalau ada berubahan Jaman Apa yang kejadian pegangan Jawabannya anak-anak masa kini HP bantai Itu jawabannya Karena dibawa kemana-mana Kau bawa kemana-mana Tapi ingat Bahwa ternyata HP ini kan IT Scientist Teknologi Tapi maksudnya orang tua Kamu harus punya pegangan Namanya spiritual Nah Sekarang Kita sudah ada dua jaman Ada dua kutub Dua pegangan Satu Namanya spiritual Yang kedua Namanya intelektual Gitu Itulah yang menjadi pegangan Boleh kamu mau jadi apa Dimana sampai Kapan Tapi jendaknya jangan lupa Yang namanya spiritual Dan intelektual Kalau itu sudah menjadi kultural Menjadi budaya Wah itu Akan menjadi manusia hebat Nah Itu dipahami oleh orang barat Dan agaknya timur dengan barat Sekarang menjadi join Kalau dulu orang barat Adalah Pedamannya Kultural Intelektual Dan struktural Tok Orang timur Sekarang Dari dulu Pedamannya adalah Kultural Moral Spiritual Tok Boleh kamu bodoh Tapi harus santun Dan sakti Nah orang barat Jangan kamu Bodoh Tidak bisa hidup Tidak bisa makan Maka Kalau harus pintar Itulah modal intelektual Tetapi ternyata Intelektual Dan struktural Itu Juga mengalami Kerawanan Banyak orang Guncang Jiwanya Buktinya apa Dunia barat Sudah berapa kasus Hampir mewarnai Media setiap harinya Karena apa Karena dianya Berbasis Intelektual Dan Struktural Garisnya apa Lineer Bentuknya apa Kotak Kotak Nah sekarang Orang timur Orang timur Pedamannya adalah Kultural Moral Dan spiritual Spiritual Itu garisnya apa Sirkuler Garis lingkar Tokro Manggilingan Bali Nengawa Edewe Tapi kalau Lineer Kan orang Balik Nengawa Edewe Jadi aku Maki-maki Nguna Nguna Kepak Arianto Itu orang Nengawa Feedback Tidak ada yang Kembali Kepada saya Itulah pikiran Intelektual Dan Struktural Ngomongin Narasinya Teratur Tersetruktur Makanya Ngawur Tidak bisa diukur Tidak kira-kira Beda dengan Kalau sirkuler Apapun yang saya Lakukan Pasti akan Kembali Kepada saya Baik atau Buruk Sama Dan hukum Semesta Barang siapa Memberi Mendapatnya Lebih banyak Itu bahasa Bisek Alam Meliputi Pemberian baik Atau buruk Sama Nah karena itulah Kalau dulu timur Berpegang pada Spiritual Turunannya apa? Moral Dan kultural Kembangkan Budaya moralitas itu Orang barat Apa? Pegangannya Intelektual Turunannya apa? Struktural Dengan intelektual Dia bisa membuat Struktur-struktur Yang Linear Nah sekarang Orang barat pun Juga sudah Menyadari itu Artinya apa? Banyak orang barat Yang sudah gandrung Dengan spiritual Dan tahu Harganya moral Orang barat Begitu Orang timur Sekarang juga Banyak yang kodoh Pinter-pinter Bahkan Lebih pinter Dari orang barat Orang barat Sambat mesin Orang timur Ngakali mesin Ya bisa Jadi apa yang menjadi pegangan Kalau mau gampang Nak Ya bisa Kita harus berhenti Yang penting Kita harus berhenti Nah Apik menurut Siapa Apik menurut Awai Dewi Menurut Tonggo Teparu Dan menurut Bangsa Negara Dewi Pasti Aman Menurut Itulah Itulah Ya Karyanto Kalau dari Kacamata Jawa Karyanto Itu tadi Apik Kanggone Manut Kalian Lingkungan Dewi Ini bagaimana Karyanto Sepertinya Sekarang ini Memang ada Walak-walik Zaman Yang tadi Barat Struktural Timur Spiritual Yang lebih Ini bagaimana Konsepnya Konsepnya Pedoman Hidup Itu kan Ide Ideologi Keyakinan Kita Nilai Itu Serangkan Konsep Ada Dalam Pikiran Kata Banti Tadi Kalau bisa Dibawa Kesini Spiritual Tadi Yang Akhirnya Diakini Bermanfaat Dan Akhirnya Dijadikan Pedoman Dalam Hidup Ya Jadi Awalnya Disitu Ide Ide Itu Sifatnya Spiritual Makanya Kalau Di Alam Dahulu Orang-orang Berpikir Filsafat Dan Berpikir Tasawub Kalau Dalam Konteks Tentu Itu Kecerdasan Tertinggi Manusia Itu Adalah Spiritual Dari Situlah Sebenarnya Cikal Bakal Dari Empirical Nah Tadi Berarti Kalau Dihubungkan Dengan Ini Ada Sehingga Orang-orang Yang Berpikir Empirik Siji Tambah Siji Loro Iya Itu Sehingga Mereka Tidak Tidak Menyentuh Tentang Spiritual Metafisikanya Metafisika Bisa Mengatakan Siji Tambah Siji Piro Bisa Tiga Karena Bante Tau Di Kegelapan Malam Ada Setanya Mungkin Begitu Tergantung Setanya Berapa Setanya Lima Bisa Bisa Orang Satu Bisa Tujuh Nah Ini yang Dalam Pemanan Orang Jawa Pas Kita Itu Ngerti Sat Durmi Winara Itu Adanya Di Alam Spiritual Nah Dari Alam Spiritual Inilah Orang-orang Spiritual Harus Ditelorkan Menjadi Nyata Nah Orang-orang Tertentu Tidak Pernah Belajar Spiritual Hanya Belajar Yang Nyata Hasil Dari Spiritual Sehingga Ketinggalan Terus Benar Spiritual Gitu Yang Jadi Masalah Orang-orang Yang Belajar Spiritual Bangga Dengan Spiritual Terus Tidak Ditelorkan Begitu Ini Jadi Masalah Saya Sering Memberikan Contoh Begini Dalam Budaya Kadut Kocok Kadut Kocok Punya Namanya Aji Aji Kotang Kontok Kusumo Tidak Menat Tidak Menter Dibedil Menisil Tumpah Laka Lakan Begitu Ya Orang-orang Dulu Yang Punya Spirit Sampai Kekuatannya Semacam Itu Itu Gordi Di Di Gawai Dewi Disimpen Terus Kerungu Ruang Amerika Mungkin Begitu Ya Ilmu Nih Jawa Apa Si Di Diadopsi Diadopsi Artinya Muncul Akhir-akhir Muncul Namanya Rompi Anti Peluru Terjemahan Dari Spiritual Sebenarnya Analoginya Itu Sehingga Kalau Orang-orang Timur Sebenarnya Menyadari Bahwa Spiritual Yang Bertebaran Banyak Itu Terdiusahakan Untuk Diujudkan Hal Luar Biasa Kita Dunda dulu Irianto Berbincangan Ini Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setidik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Pedoman Hidup Nah Berarti Kalau Begitu Apakah Ketika Orang Pada Puncak Spiritual Itu Pasti Intelektual Katut Atau Harus Sendiri-sendiri Nah Makanya Mau Diterjemahkan Jawa Desa Utak Karu Ati Utak Karu Ati Otak Dengan Apa Ya Dengan Hati Orang Terlalu Otak Sama Jeleknya Dengan Terlalu Hati Terlalu Berhati-hati Apa-apa Hati-hati Apa-apa Hati-hati Lama-lama Makan Hati Gitu Tapi Kalau Terlalu Otak Tidak Punya Ati Dia Kosong Nihilno Tidak Punya Perasaan Tidak Punya Kere Sekarang Ini Kayak Manusia Roboting Tidak Punya Perasaan Nah Yang Baik Adalah Perpaduan Antara Otak Dan Ati Utak Sama Ati Dalam Bahasa Kaum Akademik Dengan Bahasa Modern Istilahnya Intelektual Religius Religius Itu Wilayah Religi Nurani Otak Jiwa Intelek Itu Wilayah Keterdasan Sama Nah Sang Buddha Memadukin Itu Dalam Bentuk Playernya Apa Bentuknya Dana Silah Samadhi Dana Dan Samadhi Ini Sudah Ditemukan Oleh Banyak Orang Setiap Orang Bisa Memberi Orang Yang Dananya Baik Belum Tentu Jadi Kebaikan Dana Untuk Pembunuhan Dana Untuk Mabuk-mabukan Dana Untuk Terror Dana Untuk Demo Dana Untuk Peleng Seram Ini Baiknya Sampai Dimana Karena Itulah Sama Dengan Samadhi Samadhi Itu Artinya Orang Saving Energy Kalau Orang Itu Mampu Saving Energy Buahnya Kesaktian Kanuragan Nah Sekarang Kalau Orang Sakti Itu Belum Tentu Aman Malahan Dengan Kesaktianya Kadang-kadang Digunakan Untuk Kejahatan Nah Karena Itu Sang Buddha Memberi Atau Menemukan Pengaman Itu Namanya Sila Maka Menjadi Dana Sila Samadhi Nah Jadi Intelek Sama Dengan Religius Orang Orang Dananya Baik Silanya Baik Samadinya Baik Silanya Baik Aman Dan Itulah Yang Jawa Nologi Aku Yang Yang Perpaduan Perpaduan Antara Intelektual Inteksualitas Dan Spiritualitas Dipadukin Menjadi Satu Itu Seperti Hanya Intelek Religius Siap Pintar Terpelajar Bisa Membaca Melancar Tetapi Juga Peduli Dengan Jiwa Yang Mulia Sehingga Kepintarannya Akan Menjadi Banyak Bermanfaat Dalam Membangun Tata Kehidupan Kirianto Topik Kita Tentang Pedoman Hidup Sebenarnya Negara Kita Juga Memiliki Pancasila Bisa Tidak Itu Menjadi Sebuah Pedoman Hidup Berbangsa Menurut Jiran Bagaimana Ya Buktinya Sekarang Menjadi Pedoman Hidup Jadi Yang Perlu Untuk Dipahami Kalau Berbicara Pancasila Dalam Konteks Filosofi Groselah Istilahnya Ini kan Norma Dasar Pancasila Tapi Secara Filosofis Secara Mistis Tadi Itu Secara Banti Tadi Mengatakan Secara Ideologis Spiritualitas Spiritualitas Gitu Jadi Kalau Itu Memang Secara Spiritualitas Harus Diakini Bahwa Semua Bangsa Bukan Semua Manusia Itu Memiliki Yakin Ada Satu Kekuatan Di Atas Kekuatan Manusia Siapa Ya Silahkan Siapa Dalam Kontek Keindonesiaan Namanya Ketuhanan Yang Maha Esa Siapa Itu Ya Monggo Ada Menyebut Sang Yang Midiwase Ada Yang Nibbana Ada Macem Macem Ini Maka Saya Sering Mengatakan Begini Nanti Tadi Dauh Berkaitan Dengan Hati Dan Sebagainya Itu Ya Saya Kadang-kadang Berpikir Begini Hati Itu Kan Sebagai Kalau Orang Jawa Ya Jadi Jadi Tengah Tengah Manusia Ngomong Jawa Kui Neng Konung Yang Api Elek Dati Siji Tugas Manusia Itu Kan Milih Singap Api Api Sengelek Milih Dalam Konteks Pancasila Itu Namanya Persatuan Indonesia Ini Jadi Kalau Di Indonesia Tidak Ngomong 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 Elek Ya Ternyata Dikodret Seperti Itu Persatuan Indonesia Persatuan Ngomong Api Ngomong Elek Dati Siji Ya Tetapi Apa Di atasnya Kan Ada Yang Namanya Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di atasnya Ada Tuhan Katakan Begitu Ya Sehingga Ngomong Sing Murad Marit Ini Mau Adalah Mati Baik Dan Buruk Tadi Itu Itu Harus Harus Disinari Disinari Oleh Kemuliaan Sehingga Yang Keempat Menjadi Kerayatan Yang Dimpin Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Ya Bijaksana Itu Artinya Bijaksono Bijaksono Itu Dalam konteks Jawa Wong Kang Ngerti Sat Durungi Minara Ya Saya Wisi Neng Amp Bener Bener Dalam Kontek Ini Tidak Ada Wong Sing Hebat W Kali W Lek Meskipun Dia Dikodratkan Untuk Menjadi Siapa Menjadi Presiden Katakan Orang Contoh Tapi Diberi Pengalaman Dulu Orang Hebat Karena Latihan Dari Pengalaman Kan Banyak Orang Orang Itu Tidak Punya Pengalaman Ini Khususnya Guru 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 Dosen Dosen Kalo Di Kampus Itu Kan Hanya Ngomong Neng Orang Tahu Ngelak Kon Ini Kan Bisa Begitu Bante Hanya Mau Coba Jawa Jawa Itu Kronis Kronis Disaring Betul Tidak Wani Langsung Kenapa Karena Apa Seolah-olah Ada Perintah Tapi Kita Sebagai Manusia Harus Ngandani Nih Ngandani Kok Gak Oleh Ya Apa Cara Nah Itulah Tanda Tanda Itu Menjadi Penting Ya Oleh Ada Katakanlah Bante Ngomong Begitu Berarti Harap Enek Ini Karena Tidak Secara Terbuka Peralam Pito Orang Jawa Banyak Begitu Gak Wani Ngomong Karena Apa Karena Orang Jawa Dulu Itu Wedi Karu Awak Edi W WDW Iya Ketika WDW Saja Ini Krono Itu Tutup Aku Contoh Ya Lagu Lagu Jawa Itu Kan Banyak Yang Anonim Atau Pesidonim Orang Yang 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 Krono Di Aku Saja Yang 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 Tutup Aku Ya Makanya Aku Yang Yang Seperti Itu Nah Hal Semacam Itu Sebenarnya Yang Dibutuhkan Dan Dalam Kontek Yang Di Atas Tadi Ada Ada Yang Sama Jargon Orang Jawa Itu Ada Istilah Toto Titik Titik Tata Tutup Ya Jadi Kalau Beberapa Waktu Yang Lalu Kita Berbicara Waisa Waisa Itu Sang Buddha Konsepnya Kalau Buddha Jawa Ya Mungkin Saya Salah Berarti Konsepnya Itu Manusia Manusia Semacam Itu Adalah Manusia Yang Sudah Tit 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 Tat Tutup Paripurno Lihat Hidupnya Tertata Hidupnya Teliti Hidupnya Tepat Hidupnya Yakin Bahwa Dunia Itu Akan Selamat Dan Begitu Akan Selamat Itulah Manusia Tutup Purwomadewasono Kelahiran Kehidupan Dan Kematian Dan Matinya Adalah Mati Mulih Mulih Ya Bande Kalau Begitu Kalau Kita Berbicara Masalah Kodrat Apakah Bagaimana Tentang Kodrat Kalau Kita Harus Etap Seperti Itu Kata Kodrat Dari Mana Sausulnya Kita Tidak Tahu Tapi Kita Pernah Dengar Denangnya Setuju Setuju Kodrat Itu Ada Tapi Dalam Konteks Disini Menurut Saya Kodrat Iku Biso Diviradati Artinya Bukan Garis Mati Ya Garis Hidup Bukan Linear Tapi Sirkuler Kenyata Ini Orang Beban Jadi Sirkes Karena Dia Mau Wiradati Mau Usaha Mau Belajar Nah Persoalannya Bukan Bisa Bisa Boleh Boleh Mau Atau Tidak Mau Kalau Memang Mau Semua Jadi Bisa B Wiradati Ya Kita Dunda Dulu Pembicaraan Kita Memirsa Jangan Kemana Mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya Terima kasih Pembicaraan Masih tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang Bincang Kita Tentang Pendoman Hidup Ya Seperti Tadi Jadi Kodrat Itu Kita Tidak Tahu Tapi Juga Di Tengah Masyarakat Sekarang Ini Ada Orang Mengangkat Tematik Baru Jadi Tematik Sosial Dengan Istilah Karma Kalau Ada Apa Karma Kodrat 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 Penting Semua Dipahami Jangan Sampai Kita Sudah Kadung Benturan Babak Belur Dengan Hanya Alesan Alesannya Hanya Karena Salah Paham Padahal Menurut Saya Bukan Salah Paham Yang Salah Paham Jadi Kalau Sudah Paham Itu Tidak Ada Yang Dipertentangkan Kok Nah Sekarang Bagaimana Memahami Kodrat Ternyata Kodrat Bisa Di Viradhat Kodrati Bisa Di Viradhat Karma Juga Begitu Karma Itu Sebab Akibat Sehingga Karma Itu Tidak Hanya Yang Buruk Saja Tetapi Meliputi Yang Baik Nah Semua Itu Dari Bekerjanya Hukum Sebab Akibat Sekarang Orang Ngomong Karma Yang Yang Bangkrut Ya Yang Karmanya Itu Biar Tau Karmanya Wah Yang Politik Kena Karma Politik Wah Coba Tapi Yang Yang Sukses Yang Berhasil Tidak Dibilang Karma Padahal Dia Menjadi Juta Yang Yang Kerewan Itu Semua Ada Sebabnya Tau Nah Yang Biar Dini Sendiri Kenapa Jadi Kerewan Ya Bias Ma Wos Dudung Gagang Nyaya Ngacau Wais Kenapa Sukses Pintas Jujur Rajin Menabuk Wami Yoh Muras Yoh Ya Apakah Tuhan Betul Dia Apanya Yang Gere Kalau Semua Mempunyai Bahaman Benar Seperti Ini Itu Meringat Pekerjaan Mas Kira Kira Begitu Apakah Itu Yang Merupakan Satu Toto Titis Tatak Duduk Yang Menarik Tentang Dungo Tadi Sebenarnya Orang Jawanya Dungo Kuyen Menung So Wais Dikudo Jadi Kalau Usaha Seisa Ya Perasa Dungo Ya Itu Lep Kuyki Apa Neng Pasar Ngo Due Dan Sebagainya Lapan Dungo Ya Sebenarnya Neng Pasar Tapi Leku Ngu Due Ngin 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 Gak Oleh Gitu Itu Kan Sudah Habis Kita Ya Itu Dalam konteks Jawa Tentang Papan Tentang Ya Silahkan Ya Semacam Itu Kondisinya Terus Begini Mas Habis Hubungannya Kalau Kebuk Belung 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 Tadi Orang Jawa Ada Ada Jarkun Begini Ada Ada Papan Jini Yang Menung So Ngerti Ngerti Yang Dwe Ngerti Dadek Ngu Guru Ngerti Dwe Orang Ngerti Dadek Murid Orang Ngerti Dwe Ngerti Orang Ngerti Dwe Ngerti Gugan Ilmu Dibutuh Di Masyarakat Orang Mene Sing Bodoh Belung Belung Orang Ngerti Dwe Orang Ngerti Ini Sing Angeli Wiss Ini Kan Sing Sing Roto Blegadus Kira Kira Ini 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 Makanya Tadi Iya Kalau Gitu Inilah Wawasan Jawa Seperti Itu Sekarang Kita Sandingkan Makanya Saya Sering Mengatakan Ini Sing Disi Sajanya Kok Bodoh Kabe Seperti Itu Sehingga Saya Dulu Punya Niat Punya Niat Untuk Bentar Bentar Punya Niat Untuk Mempelajari Itu Dari Dalam Budaya Dulu Nilai Budaya Terus Saya Mencari Agama Agama Ini Cocok Karopo Di sini Ketemu Di Wihara Ini Ketemu Oh Ini Ada Keserasian Keserasian Semacam Sehingga Orang Jawa Sebenarnya Tidak Pernah Mengajarkan Bagaimana Kita Itu Bermusuhan Ya Tidak Pernah Tadi Itu Pada Waktu Kita Bermusuhan Pun Diawali Dengan Apa Apa Ini Wajah Wajah Dulu Itu Dulu Jadi Kalau Kita Itu Mau Marah Itu Pertama Body Lengwit Kita Ekspresi Kita Dulu Oh Mas Tidak Seneng Itu Dulu Belum Muncul Dalam Omongan Makanya Ada Istilah Dupa Es Mantri Semu Bupati Dupa Bujang Bujang Dugang Es Mantri Semu Bupati Sasmiton Alindro Kira Kira Seperti Itu Sampai Dupa Iya Sampai Dupa Kata Kata Semacam Itu Mas Yang Saya Pahami Berkaitan Dengan Bante Tadi Itu Jawa Selalu Memberikan Cara Cara Sendiri Untuk Marah Kepada Tapi Ingat Wong Jawa Kis Kenemenan Lalu Suara Knek Diatur Kata Begitu Itu Ada Istilah Tumpes Kelor Lek Kadung Ngamuk Dintek Tentang Itu Tapi Diawali Dari Itu Tadi Yang Diteruskan Bante Tadi Di Awal Dari Itu Permusuhan Ini Kan Sebenarnya Harus Tahu Kondisi Yang Dimusuhi Sekarang Ini Malah Keliatannya Kita Belum Penuh Pengetahuan Kita Tentang Apa Yang Kita Musuhi Malah Kita Sudah Memusuhi Nah Permusuhan Ini Bagaimana Kalau Konteks Itu Saya Biarkan Saja Malah Dibiarkan Karena Marah Yang Paling Besar Itu Nanti Sudah Marahi Dirinya Sendiri Jadi Kalau Marah Kepada Orang Lain Kepada Anak Bu Juh Karyawan Pegawai Teman Petangga Kanan Kiri Itu Masih Marah Biasa Dalam Konteks Dharma Sang Buddha Sang Buddha Menyatakan Kalau Kemarahan Itu Ada Beberapa Tingkat Ada Beberapa Jenis Kira-kira Ada Sepuluh Tingkat Kemarahan Jadi Kalau Tadi Itu Apa Samudononya Bagaimana Itu Itu Ada Sepuluh Tingkat Saya Tidak Apa Semua Karena Dada Ini Tapi Yang Saya Ingat Yang Terakhir Kemarahan Yang Paling Tinggi Itu Adalah Marah Pada Dirinya Sendiri Bentuk nya Apa Bunuh Diri Orang Bunuh Diri Itu Saking Frustrasinya Sudah Tidak Ada Lagi Media Yang Bisa Dijadikan Tempat Pelampiasan Jadi Kalau Ada Masih Bisa Mukul Tembok Mukul Kursi Masih Ada Media Kalau Media Sudah Habis Dia Mukul Dirinya Sendiri Karena Biar Saja Ada Orang Marah Marah Kepada Itu Nanti Lama Marah Dengan Dirinya Sendiri Iya Biar In Aja Itu Apa Merupakan Suatu Keputusasaan Atau Bagaimana Jadi Anto Kalau Jawa Itu Begini Jawa Itu Ada Istilah Nesu 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 Tanpok Kan So Nesu Tampok Kan Goyu Orang Amung Anut Ilining Banyu Jadi Saya Sepakai Dengan Banyu Nesu Nesu Gile 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 Tadi kan Nesu dan ojo amung anut ilining banyu jangan hanya ikut hanya lo ya jangan hanya ikut air mengalir aja kalau terpaksa hanyut juga popo tapi minggiro gitu kenapa kalau kita tuh bersama dengan air mengalir lama-lama kan kumpul kotoran nih mau tidak mau dari batu sini kentir sampai teko teko Malang kira-kira teko Malawi butet bisa nih hanya campur dengan itu maka kata orang Jawa minggiro sopong ngerti ingkuno ono sumber najan tojile nah ini jadi saya sepakat tadi itu bahwa marah itu bahkan sekian banyak tingkatnya itu ya nanti kita carilah padananya buddha Jawa kira-kira 10 marah itu apa belum menemukan ya jadi memang kalau kita lihat kemarahan seperti orang Jawa itu kan sangat asik dengan wayang kulit ya wayang kulit nah orang Jawa itu tokoh-tokoh jelek tapi dikebaikan itu seperti bah Soekarno itu ya Adi Pati Ngawonggo itu ya Adi Pati Ngawonggo itu kan dia berani untuk memihak pada yang jelek adik-adiknya Kurawa itu karena dia tahu kalau saya tidak memihak adik-adik saya maka Baratayuda tidak akan pernah terjadi ya ini masalahnya ya disini kalau begitu kemarahannya seperti apa ya Pak Soekarno ini ya nah ini mungkin dari 10 tadi adalah kira-kira ya yang yang diserempet-serempetkan dalam kontek ini makanya pada waktu dia apa di dalam di dalam buku-buku apa-apa wayang-wayang itu ya itu kan ceritanya saya hanya berani maju ini karena untuk adik-adik saya untuk kemuliaan gitu makanya ada ada manusia itu mati ya karena saya sudah tidak ada lagi aturan yang bisa untuk saya anut mungkin tadi tadi yang semacam itu ada yang mati betul-betul saya lebih baik mati tetapi kelompok saya menjadi jaya mungkin begitu ya di era penjajahan dulu ya berani untuk apalah yang penting Indonesia bisa merdeka ada lagi yang apa yang mati karena memang itu tadi menembak dirinya sendiri ya keputusasaan sudah keputusasaan gitu loh tapi ada yang mati kalau enggak salah dulu itu ada tentara Jepang itu ya tentara Jepang namanya kamikasa untuk 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 pesawat terbang yang dia dilatih untuk menjadi pilot khusus pilot berani mati sehingga pada waktu perang dengan pengalbur itu kan pesawat tadi bukan untuk untuk apa untuk menembak musuh ya tapi untuk nabrak dibenturkan nah semacam itu seperti apa ini apakah masuk dalam konteks bunuh diri yang mana ya ya kita tunda sejenak Kirianto bincang-bincang ini dan pemirsa jangan kemana-mana tetap di setidik pencerahan ya terima kasih pemirsa anda masih tetap di setidik pencerahan kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang perdoman hidup nah bantai eh kembali pada perdoman hidup dan hubungannya dengan permusuhan pencerahan tadi bantai pencerahan tadi mengatakan ya biarkan saja tetapi bagaimana ketika permusuhan itu justru menularkan pada orang lain agar orang lain juga ikut permusuhan nah ini bagaimana bantai sang bunda pisahkan marah dengan benci marah itu beda dengan benci yang sang bunda ingatkan dan wanti-wanti itu benci benci iya karena sumber benci menjadi sumber bencana ibu marah dengan anak tapi tidak benci boleh ibu itu marah sama apa tapi setelah anaknya nangis nerak-nerak mana dikirim mangkannya itu marah saya pernah jadi guru pernah satu aku marah dengan murid tapi abis tak marahi malah tak pakai duit karena rambutnya cukur nggak bisa bocah kok rambutnya jauh apa kaya gendruguh kaya jelaan pak guru ini bentuk kemarahan beda dengan kebencian kalau kebenci itu wajahnya tapi jiwanya menyimpen telur angsa sembilan busuk semua itu namanya kebencian yang diingat oleh sang buddha itu yang boleh di eliminir yang yang boleh diawasi dijaga ini dengan baik itu adalah kebencian nah kalau konteksnya jawanologi tentang kemarahan tentang kebencian itu tidak menjadi jiwanya itu mungkin sama dengan sang buddha sang buddha ini kan telah mencapai pada tataran orang-orang yang masih di bawah melihat kanan kirinya tuh satuan bukan pohon-pohon tapi kalau orang sudah terbang di atas angkasa melihat sebanyak pohon itu hanya sebuah hamparan yang hijau royo-royo penuh keindahan nah kita termasuk bebek yang cuma wakwek wakwek dan jadi bebek kureng apa kita jadi burung elang atau burung garuda melihat di angkasa melihat di angkasa konteksnya disana pak kalau orang terbang di angkasa dia kebencian pun sudah di eliminir kemarahan pun sudah di jinakkan itulah orang yang terbang nah seperti itulah siapa orangnya ya sang buddha sang buddha dinyatakan orang yang sudah mencapai disana maka apa ulu salamnya sabisata bawantu sukitata semoga semua makhluk berbahagia nah kalau jawa nuluki memayu hayuning bawono eksennya apa nawaitunya apa tego larane ora tego patin itu jawa maka dalam sejarah jawa kalaupun raja-raja kerajaan kerajaan itu ekspansi dia tidak dengan cara infansi nah itu yang menarik ini yang menarik berbeda dengan yang lain kalau ekspansi juga infansi maka terus ada istilah ngeluruk tanpa bolo menang tanpa ngasurake dan seterusnya itu kan konteksnya disana jadi kalau kirianto ini berandai-andai janya itu wong dia disini jawa kalau buddha ini wah gitu disik buddhanya kok jawa ini saya pun juga sering mendapat pertanyaan yang semacam itu kalau konteks saya disik buddhanya gitu baru jawa nah gitu ini jangan konteks buddhanya karena peradaban jawa ini dibangun oleh orang-orang suku sakya dari 200 tahun sebelum masehi sampai 17 abad masehi mereka membangun mengukir peradaban ini tidak ganti-ganti buddhanya tidak ganti-ganti ideologi tidak ganti-ganti agama baru pada abad kelima belas itulah ada revolusi budaya revolusi agama dan revolusi ideologi akibatnya apa potret nusantara swek rowak prawek nah itu cerita nih nah jadi ketika pada masa peralian ganti budaya gantiin apa revolusi budaya revolusi agama itu peralian masa tekat jawa untuk kebudaya baru itu ada beberapa model pak menurut pemahaman saya satu model dia belajar karena memang sudah mengerti dia ganti karena memang sudah mengerti apa ganti budaya apa ganti agama atau ganti ideologi karena dia sudah mengerti lalu tertarik yang kedua ganti karena pekerjaan karena pemerintahnya sudah ganti ideologi ganti budaya dan dia bekerja di pemerintahan itu kalau dia tidak ikut budaya kebijakan pemerintahan dia akan dipecat dari pekerjaan ya ketimbang keelangan kendil maka dia ya tak apa-apa lah kan bisa diwira dati bisa diakali gitu kan nah yang ketiga orang beralih karena terpaksa pilihnya cuma dua pilih mukti atau mati naik pemelok aku ya selamat naik ramelok aku ya keelangan selamat gitu nah yang keempat orang-orang yang bertahan pada ideologi dengan perdomanya yang sudah kuat menjadi tekan tadi daripada dia itu gegeran lebih baik milih minggir 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 sampai menemukan tempat yang aman yang sudah tidak terdeteksi yang sudah tidak dikejar-kejar mereka hiduplah disana menyatu dengan alam menggunakan bahasa yang ada hidup bersatu dengan alam dan mereka menjadi komunitas pedalaman-pedalaman yang jauh dari kanan kirinya mereka selamat hingga berabad-abad dan menjadi esen kembali kebangkitan yang namanya kebatinan apa begitu? karena dalam keadaan yang jauh dari mana-mana dan seolah-olah terdeteksi maka hal-hal penting itu cukup dibatin-batin maka lama-lama jadi ilmu kebatinan sebab kalau aku ngomong dan aku banteng dikulai gitu kan maka ini juru-juru kira-kira begitu kalau Jawa Timur ya kira-kira tengger kalau petengnya orang angger-angger gitu-gitu gitu kira-kira ini untuk adik pak tapi ini untuk antropologi budayanologi harus mengkaji itu nah akhirnya dari kebatinan lama-lama jadi kebatinan lama-lama berpijar menjalar keluar jadi komunitas ya namanya komunitas kebatinan atau kejawen karena itu aktivisnya orang-orang Jawa maka ketika aktivisnya orang Belanda namanya Theo Sofi Theo itu Tuhan Sofi itu ilmu Sofi itu Tuhan Theo apa kebalik lah pokoknya itu artinya ilmu ketuhanan ilmu kebatinan versi yang didirikan oleh ekspatriat Belanda dan dengan bangsawan Jawa namanya Theo Sofi nah yang orang Melok Theo Sofi yang kelompok-kelompok kecil di perdesaan-perdesaan pekembungan-pekembungan pedawan-pedawan sana namanya kebatinan yang roda muda yang jenengi kejawen makanya ketika ketemu lagi dengan agama Buddha loh kok Buddha mirip kejawen ya siapa yang niru itu nah gitu istilahnya nah makanya kalau Buddhis ngerti kejawen ya beda dengan Buddhis yang murni orang ngerti kejawen dianya berangkat bahasa baku buku menjadi kaku dan waku akhir-akhirnya begitu nah kejawen yang ngerti asal-usulnya ya dia bahasanya sama sabi satabawantusukitata menjadi memayu hayuning bawono tego larane ora tego patine asal-usulnya apa? panatipata wiramani sikapadang sama dia nih saya bertekad saya berjanji saya belajar menghindari pembunuhan makhluk hidup jawanologi tego larane ora tego patine itu jelasnya ngonokukui pak iya 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 bagaimana akhirnya ini ini kan yang dibicarakan bante tadi itu kalau orang jawa gitu orang jawa itu orang yang punya ilmu itu minimal ada empat tadi ada juru-juru tadi ya bante tadi satu sarjono sarjono itu orang yang melihat pohon-pohonan ya pohon jejer ya jejer gitu ya ada yang kedua itu orang yang punya ilmu itu sudah menjadi apa apa pujonggo dia sudah mulai manfaat dan sebagainya tentang sesuatu yang ketiga itu guru ya guru itu sudah melihat esensi dari sesuatu ya jadi tidak hanya belegere yang kedua tadi gunanya esensi ini untuk apa sih kalau itu bisa digunakan itu oh kalau kayu itu digunakan untuk rumah esensinya rumah itu untuk tepat tinggal nah pada waktu kita berbicara yang guru itu moho guru moho guru itu tadi itu bante yang yang didawakan tadi itu melihat dunia itu ya semacam itu jadi pada tingkatan moho guru itu ya ya harusnya seperti itu jadi kalau di kampus itu ada namanya profesor itu harusnya yang jadi masalah kadang-kadang pada waktu sis dati profesor kuih seng-seng dipikir wacan wacan itu S1 kadang-kadang begitu maka disebut dengan kalau kita berbicara katakan S1 S2 S3 kuih tugasnya moco menurut bante damasubu dalam bukunya ini S1 ya tak oleh ujian kutu pada ini karena buku ya tak oleh S2 S2 kuih mis mulai mis boleh untuk me apa mendeskripsikan sendiri tapi udah lepas toko buku ini ya kata sudah boleh mentafsir-tafsir lah ya kalau ini sebenarnya kan sudah boleh untuk berpikir sendiri yang S3 itu ya menemukan ide-ide baru ya kayak mau kayak oh lah enak wong gue kutangontokusum mau kuwi ini dadeknya apa anti rompi apa anti peluru rompi anti peluru itu S3 dokter itu nah ini masalah dokter sih mau cekan ide-ide baru ini gak boleh lah moho guru itu ya tadi itu bahwa kehidupan yang sudah paripurna itu sehingga melihat segala sesuatu di dunia itu berbeda cara memahami S1 S2 S3 karena beliau sudah S4 bahkan S5 mungkin ya saya tidak tahu di atas maha guru itu apa ya mungkin maha-maha guru kita bante kata-kata terakhir bante pada pembisa di segmen terakhir ini ya yang yang wala wali e jaman gondela moko gondelanya yang tidak pernah terpengaruh oleh jaman itu ada istilah saya orang bodoh kalah dengan orang pintar orang pintar kalah sama orang licik orang licik kalah sama orang jahat yang tidak terkalahkan orang-orang beruntung nah keberuntungan itu sebuah dari gemar berdana memiliki moral yang baik mempunyai pengendalian diri itulah keberuntungan kebajikan bagi seorang pria maupun wanita kalau sampai sudah punya pegangan itu tidak usah khawatir betulnya saya saya tidak punya apa-apa sudah keluar dari rumah meninggalkan apa yang ada di rumah saya tidak pernah kekurangan bahkan bisa keliling dunia ada yang tanya kok bante itu selalu keliling Indonesia ya karena Indonesia memang mengelilingi saya gitu gitulah pak iya matur-man bante rawai pun tapi ini rawai lho ya tutup kerabuan lho kerabuan itu kesurupan ya pemirsa mudah-mudahan di episode mendatang kita masih bisa berbincang-bincang dengan topik-topik yang menarik dan sekarang kita akhiri sekian dulu akhirnya saya samsu peserta seluruh kerabat kerja rahmat TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa selamat menikmati